Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang P-Network ya kita bahas kembali dimana disini ada rasa kecewa tentu saja dari para pionir yang menunggu-nunggu tentang peta jalan yang harusnya sudah dirilis oleh pihak Kortim atau P-Network di bulan Oktober ya kemarin tertunda di bulan September dan sekarang sudah Oktober nah ini tentu saja menimbulkan kegelisahan ya mungkin juga yang menimbulkan emosi sebagaimana yang kita lihat bersama teman-teman ya yaitu tentang penundaan peta jalan mainet jaringan pi menimbulkan emosi di kalangan para pengguna wah itu dia ya jadi ceritanya begini teman-teman nah ini kita harus perjelas dulu platform blockchain bernambangan seluruh baru-baru ini membangkitkan emosi diantara basis penggunanya dengan perubahan tak terduga dalam peta jalan mainetnya menurut menurut pengungkapan oleh moderator inti yang dikutip oleh Pai News Media peluncuran peta jalan baru yang menguraikan rencana dan pengembangan platform termasuk rincian tentang peluncuran Open Mainet mungkin akan dirilis nanti pada tanggal yang belum ditentukan ya artinya ini tahun tahun ini gitu ya hal ini muncul setelah pernyataan sebelumnya pada bulan September oleh CEO Pai Network Dr. Dr. Nicholas Kokalis yang telah meyakinkan komunitas bahwa peta jalan tersebut akan diumumkan dalam dua tahap dengan versi awal akan dirilis pada pertengahan Oktober namun pembaruan terkini menunjukkan potensi penundaan di luar tanggal yang dijanjikan sehingga memicu campuran antisipasi dan frustasi diantara para penggunanya beberapa pengguna menyatakan kekecewaan mereka dengan alasan bahwa penundaan tersebut merupakan tanda bahwa proyek tidak berjalan secepat yang dijanjikan yang lain membela P Network dengan mengatakan bahwa penundaan tidak dapat dihindari dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks meskipun ada penundaan ya banyak pengguna tetap antusias dengan potensi P Network platform ini memiliki basis pengguna yang besar dan aktif dan model penambangan selulernya membuat membuatnya dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia jaringan P saat ini berada dalam pasir mainet tertutup yang berarti bahwa pengguna dapat menambang token P tetapi belum dapat memperdagangkannya di bursa peluncuran open mainet akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token P dan berinteraksi dengan blockchain lainnya tim P Network belum merilis tanggal spesifik untuk peluncuran open mainet namun tim telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk meluncurkan open mainet sesegera mungkin sementara itu pengguna P Network dapat terus menambang token P dan berpartisipasi dalam ekosistem P network masuk ke bagian analisis ya teman-teman ya jadi penundaan peta jalan mainet jaringan P memungkinkan mempunyai implikasi yang beragam terhadap proyek tersebut di satu sisi hal ini mungkin mengecewakan beberapa pengguna yang telah menantikan peluncuran open mainet di sisi lain hal ini juga dapat memberi tim P Network lebih banyak waktu untuk menguji dan menyemburnakan mainet sebelum diluncurkan ke publik nah penting untuk dicatat bahwa penundaan sering terjadi dalam proyek pengembangan perangkat lunak terutama yang bersekala dan kompleksitas jaringan P tim P Network juga transparan tentang alasan penundaan tersebut dan hal ini patut dipuji penundaan peta jalan mainet jaringan P merupakan kemunduran bagi proyek ini namun belum tentu berakibat patal tim P Network memiliki rekam jejak yang baik dalam memenuhi janjinya dan memungkinkan kemungkinan besar pen mainet akan diluncurkan pada akhirnya sementara itu pengguna P Network dapat terus menambang token P dan berpartisipasi dalam ekosistem P Network penundaan peta jalan mainet jaringan P juga telah memicu perdebatan dalam komunitas cryptocurrency tentang keabsahan proyek tersebut nah beberapa kritikus berpendapat bahwa penundaan tersebut merupakan tanda bahwa P Network adalah penipuan yang lain membela P Network dengan mengatakan bahwa penundaan itu wajar dan proyek tersebut masih berjalan sesuai rencana nah penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa P Network adalah penipuan tim ini transparansi mengenai kemajuan mereka dan telah memenuhi banyak janji mereka namun penting juga untuk menyadari resiko yang terkait dengan investasi dalam proyek mata uang kripto apapun termasuk P Network jika Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi di P Network penting untuk melakukan riset sendiri dan memahami resiko yang ada Anda juga harus menyadari bahwa P Network masih dalam tahap awal pengembangan dan tidak ada jaminan bahwa proyek tersebut akan berhasil nah berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi di P Network pertama proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan dan tidak ada jaminan akan berhasil kedua tim ini transparan mengenai kemajuan mereka dan telah memenuhi banyak janji mereka ketiga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa P Network adalah penipuan yang keempat namun penting untuk menyadari resiko yang terlibat dalam berinvestasi dalam proyek mata uang kripto apapun jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di P Network penting untuk menginvestasikan hanya jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya Anda juga harus memantau investasi Anda secara teratur dan bersiap untuk menjual P jika menjual jika proyek tersebut tidak memenuhi harapan Anda oke teman-teman nah itu informasinya ya terkait dengan ya alasan penundaan roadmap ya atau peta jalan daripada P Network yang direncanakan sih pertengahan Oktober tapi sudah lah kita tunggu saja ya Nah ini dia ya Oke teman-teman demikian informasinya semoga bisa dipahami sabarlah menunggu karena sukses adalah soal waktu ya semoga indah pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi